Tissa Biani ngambek El Rumi belain Fuji Utami alias Fuji mulu ketimbang dirinya belakangan ini. Seperti yang kita ketahui Dul Jaen Alani menjadi sasaran kritik netizen usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten Youtube Deddy Korbusiar. Diketahui Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura magrib. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello Kitty Ping 15. Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang mana? Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi? Balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul. Pernyataan putra ketiga Ahmad dan itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M.A. Tarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbu warganet lain. Dul pura-pura dikenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu entar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu selebgram Fuji anti-utami putri atau akrab disapa Fuji menjadi korban kasus penggelapan dana senilai Rp 1,3 miliar oleh mantan manajernya, Batara Ageng. Sebelum Fuji sadar akan hal tersebut, Faisal selaku ayah anda sebenarnya sudah mulai mengendus ada yang kurang beres dari sosok Batara. Faisal pun sempat memberitahu Fuji namun putrinya itu tidak mempercayainya. Sebenarnya papa sudah sering ingetin aku. Karena papa punya failing. Aku kalau sudah sayang pasti aku bela. Aku dulu sama papa sampai ribut karena aku membela Batara, ujar Fuji sear ditemui di bilangan Jakarta Barat. Alih-alih mendengarkan pernyataan ayahnya, Fuji lebih membela Batara Ageng karena dia memang sudah sangat dekat. Namun hal ini kemudian terungkap membuat Fuji menyesal tidak mendengarkan pernyataan ayahnya. Papa sudah punya failing buruk dari awal. Cuma aku merasa dia baik, tapi ternyata beneran. Orang tua kalau ngomong apa sebaiknya kita dengerin. Karena perkataan orang tua itu selalu benar, aku Fuji. Batara Ageng kini sudah berstatus sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana milik Fuji senilai Rp 1,3 miliar. Setelah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat, dia pun langsung dikenakan penahanan. Kepada penyidik, Batara Ageng mengakui dirinya telah mengambil dana Fuji dengan cara meminta pihak brand melakukan transfer dana ke rekeningnya. Uang itu kemudian digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, mencicil apartemen, dan mobil. Batara Ageng mengambil dana Fuji karena dia merasa penghasilan yang didapatkan Fuji terlalu besar. Sedangkan dia hanya dibayar dengan uang Rp 500 ribu per bulan dengan komisi apabila berhasil mendatangkan pekerjaan untuk selamat menikmati.